Assalamualaikum sahabat. Tahukah sahabat bagaimana konsep hutang dalam pandangan Islam? Dalam konsep Islam, hutang pihutang merupakan akad, transaksi ekonomi, yang mengandung nilai ta'awun, tolong menolong. Hutang pihutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial. Berikut adab-adab hutang pihutang. Jangan pernah lupa mencatat hutang pihutang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang pihutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Al-Baqarah ayat 282. Jangan pernah berniat tidak melunasi hutang. Siapa saja yang berhutang, sedang ia berniat tidak melunasi hutangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Punya rasa takut jika tidak bayar hutang, karena alasan dosa yang tidak diampuni dan tidak masuk surga. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.